hai 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 oke guys semua welcome back lagi channel pasnya kecacah di channel The Felic Oke sudah ketahal ini ya gue akhirnya balik lagi ya main cerita jadi welcome lagi ya di channel gua untuk main cerita jadi gue disini mau ngasih tips dulu ya seperti biasa biar lebih enak ya guys tapi sebelumnya lupa tekan tombol subscribe nya biar gue seling ngaput nanti gue semakin tenang ya guys ya nah disini gua mau ngasih tips untuk event backster 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 extraordinary ini guys ya jadi disini gua mau ngasih tips biar kalian cepet clearnya dan lebih enak clearnya guys ya jadi langsung aja ya guys ya emm pertama mungkin disini gua langsung aja lo lihat sendiri untuk besternya udah habis ya ini minimal udah habis saya tinggal levelnya level 30 dulu jadi untuk tipsnya pertama minimal kalian level level 30-an ke atas dulu ya minimal ya kalau bisa kalian cicil-cicil dulu lah kalau mau leveling ya guys ya cicil-cicil dari setiap stake setiap stake kalau memang baru main awal-awal ya guys ya dan kemudian untuk cara main ini steg ini steg terakhir ya BTW level 30 jadi ini gampang banget sih pertama disini kalian ada 3 star nih kan BTW kalau mau skip-skip kan minimal harus minimal harus 3 star nih nah jadi yang pertama itu ada complete 60 second sama complete one pursuit sama use earth attack ya di final final blue jadi disini untuk complete 60 second ini kalian main cepet-cepetan dulu kalau one pursuit complete ini kalian diminta pakai buah kayak karakter merah ya karakter-karakter yang pokoknya elemennya warna merah ya pokoknya karakternya warna merah dah kalau warnanya warna merah disuruh itu pakai satu aja minimal satu ya di tim kalian kemudian untuk use earth attack final blow ini guys ya ini kalian diminta buat nyari karakter-karakter yang minimal ngasih efek di skillnya tuh ultimate di akhir-akhir kalian halus matiin musuhnya pakai karakter bertipe earth ya guys ya dan untuk tim ya guys ya gua sorry banget sih di timnya guys ya jadi timnya disini gua dulu pakai tim-tim kelas-kelas menengah ya guys ya jadi sebenarnya timnya agak kosong-kosong juga bisa lihat sendiri tim-tim gua tim-tim kosong banget nih tim-tim lama gua eh disini untuk eh apa ya one pursuitnya ini udah banyak banget ya gua pakai empat merah nih BTW sebenarnya satu doang sih untuk one pursuit ya guys ya emm kemudian untuk final blow pakai gini guys ya pakai earthnya kalian pakai gua saranin sih pakai ini guys ya pakai karakter Halloween cleric ini guys ya nah kenapa sih gua saranin kalian pakai ini karakter ya Halloween cleric ini ini carnya car tipe R dan udah pasti bintang 6 sih udah enak sih ini car ya guys ya apalagi udah bintang 6 emm kemudian disini yang paling kepakai tuh di skillnya guys ya ini guys ini nih jadi di skill ini bisa ngasih privity cuy jadi ini berguna banget nih buat final blow ya guys ya apalagi dia itu cuma pakai 2 energy guys biasanya kalau ultimate biasa karakter itu dia tuh pakainya itu apa ya guys ya pakainya itu 3 energy ya 3 heart ya biasanya 3 energy tapi kalau dia ini pakainya 2 energy cuman masalahnya ya gini guys apa ya masalahnya itu cooldownnya lama banget jadi cooldown ultinya lumayan lama karena masalahnya ini efeknya lumayan lama banget ya guys ya kalian lihat sendiri efeknya itu 24 second jadi cooldown untuk ulti lama banget guys nah jadi kalau misalnya makanya caranya gimana sih caranya gampang banget kalian cuma perlu pakai dia di akhir banget dia ini di akhir maksudnya saat musuh kalian udah tipis banget kelihatan nah baru kalian pakai ultinya dia guys nanti otomatis itu yang apa ya yang event skill disuruh ini guys nah use unearth attack final ini guys ya nanti kalian bisa selesai guys gitu ya guys ya jadi gitu sih simple aja sih caranya jadi kalian bisa pakai karakter R itu ya biar lebih enak cuy karena ya lebih mudah dicari karena ini kan car-car kelas-kelas gini apa ya car-car kelas rendah tuh apalagi udah pasti bintang 6 gitu cuy nggak mungkin nggak bintang 6 jadi enak gitu cuy clearnya guys ya ya mungkin kayak gitu aja sih tipsnya guys ya oke guys mungkin gitu aja sih tipsnya guys ya cara nge-clearnya sih gampang banget sih sebenernya guys ya tapi kalau kalian masih level kecil ya gue serangin ke sih kalian cicil ini ya stake-nya per stake-per stake ini cicil aja sih sampai level kalian level 30 ke atas nanti kalau udah level 30 ke atas ya kalian tinggal santai aja sih bisa ya guys ya clear ini dengan cara cepat dengan cara mudah pastinya guys ya oke mungkin video ini sampai sini aja jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya see you guys goodbye dadah sub indo by broth3rmax